Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menkopol Hukam, Hadi Cahyanto, memimpin rapat koordinasi lintas kementerian terkait pemberantasan judi daring yang digelar di gedung kemenkopol hukam selasa 23 April. Rapat tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait pembentukan task force atau satuan tugas satgas untuk pemberantasan judi daring. Menkopol Hukam, Hadi Cahyanto, mengatakan rapat itu telah membahas sejumlah teknis pembentukan satgas dan menerima masukan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penindakan dan penegakan hukum. Hadi juga membeberkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ada sekitar 5.000 rekening yang telah dibekukan yang terindikasi kegiatan judi daring untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kuncinya adalah nantinya apabila sudah dipentuk satgas dari laporan OJK tadi yang 5.000 rekening yang mencurigakan itu dibuka, maka akan kelihatan jaringnya. Dan penindakan hukum akan mudah untuk dilaksanakan. Dan dengan sinesi kolaborasi kementerian dan lembaga, saya yakin judi online ini bisa kita berantas. Hadi menambahkan, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika per Desember 2023, pemerintah sebelumnya telah memblokir 805.923 konten yang berkaitan dengan judi daring di berbagai platform media sosial. Hadir dalam rapat tersebut, Menkom Info Budiari Setiadi, Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana, Jaksa Agung Burhanuddin, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahenra Siregar, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Wamenlu Pahala Mansuri, dan jajaran pejabat lainnya. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan.